hai hai welcome back to my youtube channel it's time for speak up oke sebelum kalian nonton channel youtube aku jangan lupa buat subscribe like comment and share dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel speaker Oke guys di episode kali ini aku nggak nge-zoom ya karena ini kedatangan langsung dari temen-temen jaringan Indonesia positif alias Jeep ya tapi langsung dari pusat ya Mas dari Jakarta dari Jakarta kita langsung aja deh mumpung orangnya di sini perkenalan dulu perkenalan dulu aja kayaknya lebih bagus jelasin dong masnya ini siapa nih Iya saya nama sepanjang saya sih Timotius Adiwijo dipanggil biasa Hadi kalau nama bekennya Hadi saya sebagai koordinator SSR di Jeep mungkin bisa sedikit berbagi apa sih itu Jeep Jeep adalah jaringan simpul gitu bahwa kami mengakomodir kebutuhan di 26 provinsi yang ada di Indonesia terutama mereka orang ya terutama untuk kebutuhan mereka orang-orang yang hidup dengan HIV AIDS seperti itu dan misi dan misi kita lebih cenderung ke arah kesetaraan gender gitu terus lalu kita minta bahwa walaupun orang yang hidup dengan HIV AIDS atau tidak gitu kita mempunyai hak yang sama seperti itu dan juga visi kita adalah bagaimana kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV AIDS ini bisa meningkat seperti itu jadi mensosialisasikan lah ya supaya tidak ada perbedaan di lingkungan masyarakat terkait orang yang dengan HIV AIDS dan dengan orang yang tidak dengan HIV AIDS seperti itu bisa juga salah satunya Oke by the way soal HIV AIDS nih Mas ya seperti kita ketahui jika di Indonesia saat ini itu kan mindset masyarakatnya itu kan masih sedikit apa ya dibilang konvensional thinking juga ada beberapa yang seperti itu pandangan masyarakat terhadap para orang dengan HIV AIDS ini seperti ada apa ya ketakutan aduh takut menular takut ini karena kan ada yang bilang apa ya penularannya itu bisa dengan air liur dengan tatap muka atau apa nah itu gimana nih menurut kamu ya mungkin gini sih ketakutan ketakutan masyarakat itu sebenarnya normal gitu ya bahwa mereka mungkin minim informasi gitu sama aja lah waktu masa kita pandemi covid juga sama semua masyarakat mungkin hampir bisa dibilang takut kalau kita bisa menarik sedikit antara kesamaan antara covid dan HIV sebenarnya ini berdua penyakit ini adalah sama-sama pandemi gitu ah oke dan HIV jauh lebih dulu gitu HIV jauh lebih dulu corona baru dan kita masih banyak belajar dari pandemi corona ini tapi yang bisa kita pastiin dari HIV adalah dia harus melalui perilaku resiko perilaku yang beresiko nah seperti apa sih perilaku yang beresiko itu misalnya gini hubungan seks di luar nikah tanpa pengaman misalnya gini dengan pacar atau dengan selingkuhan atau dengan ya biasa orang menyebut dengan istilah jajan lah seperti itu ya free sex lah ya atau ya free sex oke tapi kita tidak menggunakan kata-kata free sex tapi ya itu tadi si definisi kami adalah seks yang tidak aman gitu ya apa sih seks yang tidak aman yaitu seks tanpa menggunakan condom seperti itu tapi kan juga tidak hanya dari seks juga ya mas ya penularannya juga dari jarum suntik atau apa lagi ya apa aja sih mas pentingnya kok oke bisa juga kalau tadi itu dari seksual, transmisi seksual gitu ya terus dari teman-teman maaf gitu misalnya kita ada populasi selain sebuah dengan laki-laki seks dengan laki-laki itu juga LGBT lah ya LGBT seperti itu nah selain di luar dari itu ada juga misalnya dari teman-teman pengguna napsa suntik nah sebenarnya pengguna narkobanya mereka itu tidak membuat mereka menjadi HIV tapi menggunakan jarum suntik yang tidak steril yang menyebabkan mereka terinfeksi HIV atau terpapar virus HIV seperti itu sih mbak karena kan biasanya teman-teman di pengguna napsa ini cenderung susah ya makanya di beberapa wilayah sekarang di Indonesia ini sudah menjadi program pemerintah di puskesmas itu menyediakan alat layanan jarum suntik steril nah ini kenapa untuk memutus mata rantai penularan virus HIV untuk kalangan teman-teman pengguna napsa suntik jadi mereka mendapatkan alat suntik steril atau jarum suntik steril yang bisa mereka pergunakan bukan untuk melegalisasi mereka membiarkan mereka memakai bukan tapi kita memutus mata rantai HIV perlu kita ingat bahwa mereka punya istri mereka punya pacar itu yang kita buat supaya bagaimana mereka bisa terhindar dari virus HIV sehingga mereka tidak menulari ke pasangannya atau ke orang yang mereka sayangi seperti itu siap, 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 siap oke ini ya cerita mungkin masnya ini kan juga ODIF ya salah satu ODIF ya tapi seperti kalian, mau ngomongin ini apa gak? boleh, gak apa-apa ya? oke, senang banget aku oke, jadi masnya ini, mas Adi ini juga salah satu dari ODIF ya jadi udah berapa lama mas tau kalau pemiliki ODIF? ya, saya tau itu waktu itu ngedrop ya ngedrop, saya dirawat di rumah sakit tahun berapa itu? sekitar bulan 5 lah nah itu udah berapa tahun ya? udah lama ya 2003 pada saat itu saya sakit gak sepunjung sembuh pada saat itu saya posisinya baru pulang dari sebuah rehabilitasi narkoba gitu terus sakit akhirnya dibawa lah ke rumah sakit ibu saya itu orang Betawi dia cerutuk gitu dia ngomong aja sama dokternya ini anak kerjaannya dari tahun ke tahun ini nyuntik-nyuntik doang gitu nah spontan di situ langsung dokter mungkin punya analisa riwayat saya dilihat mungkin waktu itu lidah jamuran dan lain waktu itu saya belum ngerti gitu ya tapi dokter waktu itu bilang kok ini lidahnya jamuran saya ingat itu dokter sempat nanya itu kok ini lidahnya jamuran ini ada yang aneh gitu dan diperkuat dengan statement ibu saya akhirnya diambil lah tes untuk HIV itu dan hasilnya ternyata positif tapi di tahun 2003 itu kan HIV itu kan masih yang aduh penyakit yang gimana gitu ya nah itu gimana nih mental kamu saat mengetahui itu mas? ya pasti ngedown lah gak mungkin gue gitu tau status yang raktir makan-makan gak mungkin pasti ngedown banget karena gak sempet mikir aduh hidupku gak akan lama oh iya pasti itu pasti pada saat itu kan informasi itu masih minimum saya waktu itu mendapatkan informasi dari website Mbak Nurul Arifin gitu mungkin terima kasih banyak Mbak Nurul Arifin pada saat itu yang menjadi aktivis HIV AIDS dan juga Mbak Baby Jim Aditya gitu loh pada saat itu akses internet juga masih terbatas kita masih pakai kabelan yang punya akses internet itu cuma orang-orang tertentu gitu tapi saya beruntung saya bisa mendapatkan itu dan ya udah akhirnya saya coba akses bahwa HIV ini bisa dikontrol gitu ya disembuhkan itu masih belum ya masih belum ada jadi gini sebenernya untuk disembuhkan orang ini tidak bisa menulari gitu ya tidak bisa menulari ke pasangannya ketika virus ini di tubuhnya dinyatakan tidak terdeteksi tapi secara antibody memang ya virus itu masih ada terus jadi memang selama dia mengikuti kanjuran dokter untuk minum obat setiap hari selama seumur hidup dia akan sehat seperti orang biasa seperti orang biasa ya ini keliatan banget kan ini udah dari 2003 sampai 2020 berarti udah 17 tahun ya dan bukan itu juga jadi dia tidak bisa menulari ke pasangannya saya punya tidak bisa menulari dan juga gak hanya ke pasangan ke orang-orang sekitar juga ya jadi buat kalian ya guys ya kalau kalian punya temen atau punya tetangga, saudara yang dia itu ternyata orang dengan HIV-Aid jadi jangan merasa takut aduh Tuhan dia bisa menulari kayak kita ngobrol gini aduh aku ketularan ini jangan, jangan, jangan seperti itu karena kalau orang itu rutin kalau terlihat udah sehat seperti ini dan rutin mengkonsumsi obat setiap hari dan dijamin tentu ya mas saya dijamin tidak akan menular iya betul jadi gue ini saya menikah tahun 2010 saya menikah saya punya anak 2 istri saya negatif anak saya juga negatif anak negatif nah oke udah nyele oke oke by the way mas kita tadi bahas soal kamu dengan HIV-Aid nah waktu kamu menikah juga itu ada gak pastinya kan talon istri ya talon istri itu gimana ini responnya waktu kamu ketemu dia tahu gitu ya kalau saya memang gini ya jadi mungkin yang membedakan pada saat itu saya peringkat jadi ini juga pembelajaran buat temen-temen jangan pernah takut bahwa segala sesuatunya Tuhan yang mengatur gitu tapi kalau temen-temen memang sayang sebaiknya temen-temen bilang jadi bukan takut karena takut kehilangan jodoh tapi sebaiknya temen-temen berpikir bahwa jangan sam takutnya itu harus bagaimana takutnya itu jangan sampai temen-temen nulari pasangannya nulari orang yang dicintai itu loh justru sekarang malah kebalik orang lebih memilih untuk diam karena dia takut takut terpikir bahwa pasangannya gitu dan akhirnya nulari gitu ketika dia nulari ditinggali juga malah kasihan ya akhirnya jadi timbul masalah-masalah baru nah yang kayak gini loh jadi lebih baik jujur pada saat itu sih saya ngomong jadi saya memang orang yang kemanapun saya pergi jadi saya selalu bilang bahwa saya hidup dengan HIV-AIDS dan gak ada masalah gitu dan itu gak pengurang dan welcome ya berarti mindsetnya udah terbuka banget dan keluarga dari peremput istrinya mas itu juga welcome juga apa gak ada oh my god welcome biasanya oh this is good jadi jangan minder ya guys ya lebih baik kadang ada baiknya juga sebelum menikah itu ada tes juga loh ya tes kesehatan kalau untuk sarang iya itu udah program yang catin itu program pemerintah gitu itu memang di wajibkan jadi itu supaya sebagai target cakupan kita untuk mencapai program 1990-90-90 gitu oke oke deh mas last question nih mas kalau karena kamu ini adalah orang dengan audit dan sudah 17 tahun memiliki ini ini dibilang penyakit atau apa sih ini sebenernya ya dibilang penyakit-penyakit penyakit ya berarti tapi kita tidak bisa orang dengan audit ini bukan pasien kita disebutnya pasien juga pasien juga oke audit juga pasien oke saran kamu dong buat teman-teman di rumah buat masyarakat Indonesia supaya open minded lah terhadap orang-orang audit ini ya mungkin gini sih kita juga butuh bantuan yang pertama-tama bahwa akses informasi sebanyak-banyaknya perlu diketahui bahwa HIV AIDS itu menular dengan syarat yang tertentu jadi bukan serta-merta bisa langsung tertular misalnya contoh dengan dari gigitan nyamuk itu tidak menular sama sekali gitu loh karena di seluruh anggota keluarga saya di rumah ada kakak saya ada ibu saya ada anak saya ada asisten rumah tangga itu semua tidak tertular gitu loh jadi harus dengan perilaku yang beresiko diingat sekali lagi perilaku yang beresiko seperti apa yaitu hubungan seks yang tidak aman tidak aman dalam artian ini adalah tidak menggunakan kondom dan bukan dengan pasangan yang sah sah jajan free sex ya jangan suka jajan nih gitu ya kalau pun kalian suka jajan ya paling gak main aman main aman lu pakai kondom ini bukan salahnya tapi kita berpikir dalam ranah kesehatan sih gitu main aman kalau untuk ngomongin bicara tentang moral itu bukan kompetensi saya gitu loh tapi juga saya disini kan gak bisa mengamati semua teman-teman yang menonton video ini saat ini gitu loh jadi ya saran saya cuma satu itu lebih berpikirlah kepada kesehatan teman-teman daripada enak sesaat akhirnya itu merugikan dan juga merugikan orang lain betul ya oke aku makasih banyak ya Mas Hadi untuk sharingnya semoga jeep ini bisa selalu eksis ya nantinya ke depan dan banyak banget orang-orang yang berpikiran terbuka dan lebih welcome terhadap orang-orang dengan heavy age ini ya seperti itu dan buat kalian semua jangan lupa buat yang belum subscribe channel aku buat subscribe channel aku dan juga share and like dan semoga informasi yang diberikan oleh Mas Hadi dan mungkin narasumber narasumber dari sikap yang lainnya bisa bermanfaat buat kalian informatif dan edukatif juga jadi sekali lagi jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia it's time for speak up bye bye sub indo by broth3rmax